Well, saatnya kita kembali untuk melanjutkan Newcastle Cardboard kita sekarang beropkan episode keempat. Well, ya kita tahu juga di episode sebelumnya kita masih bertahan di top 5 periode-periode, masih luar biasa juga. Ya mungkin kalian nggak nyangka, di kelas main ini, tim top besar lagi kayak Chelsea, Manchester United, Arsenal aja di periode keempat belas. Itu aneh banget gitu kan. Oh, Raja Brentford aja di posisi degradasi tuh. Oh iya, ya ini masih cukup menarik sih. Tapi ya kita sesuai real life juga, November akhirnya kan, atau mungkin pertanian terakhir buat sebelum World Cup, Newcastle berada di peringkat ketiga gitu. Jadi sesuai sama dunia asli sih. Oke, mungkin kalau bisa urusan dari tim disini, atau mungkin ya perkembangan squad, kita udah lumayan oke juga. Mungkin kalau misalkan punya saran buat CM baru, karena disini gue kayaknya antara jari CDM baru atau center mid baru. Sepertinya ya, antara Joey Lock disini atau mungkin ini bakal tergantikan. Oh iya, karena Shelby bakal gue jual kan, jadi itu problemnya. Sehingga kita butuh CM baru. Mungkin juga kayak winger cadangan baru deh. Meskipun gue punya Fraser, tapi ya buat pegantian Murphy disini. Meskipun ya Murphy bisa juga right back atau apa, tapi Murphy udah bakal pindah dia. Dan ya, gue juga harus kasih lihat juga pertandingan bakal kita mainin. Seperti ini bakal gue bagi kedua part aja Desember ini, buat episode kelima juga. Jadi ya, gue bakal mainin Spurs sama Liverpool, dan kemudian playable highlights sama Soton. Next episode, di episode kelima. Ini karena takutnya kepanjangan, jadi kita bakal langsung lawan Leicester. Oke, ini bakal gue sim lawan Brighton, dan kemudian Chelsea sama Liverpool. Karena ya, Desember kita banyak banget sama big match sih, makanya mending gue pisah aja. Ya, ya lebih kerasa cerita aja gitu. Anyway, kita bakal langsung lawan Spurs ini. Kita bakal main di St. James Park lagi. Oke, mungkin kalau dari urusan squad disini, gue bakal coba stabtingin. Mungkin longstuff lagi deh. Sebenernya ya, Shalfi mainnya bagus sih. Cuman nanti kita bakal uji coba lagi. Mungkin Burn sekarang bakal gue coba mainin. So, ya, Shard mungkin sama Botman jadi center back kita yang solid sih. Jadi belum tergantikan sih kalau buat si Shard. Potter, bawa gak? Ya, mungkin kita bawa aja deh. Kita bawa Potter. Mungkin Wilson, sorry ya, gak gue bawa dulu. Mungkin sekalian last sales gue bawa di bangku cadangan. Mungkin kayak gitu dulu aja. Ya, langsung kita gas aja di sini. Dan gue hampir lupa, kita bakal uji coba pake ultimate ya. Karena mungkin takutnya kalau legendary, kegampangan atau apa, kita naikin pake ultimate. Kita sekarang coba aja. Karena di setiap rebuild sekarang gue pake ultimate. Dan ultimate mungkin kerasa lebih gak banyak scripting ketimbang legendary. He's out of line, but he's right. Menurut gue kayak gitu. Oke, kita langsung lanjutnya ke pertandingan lawan Spurs ini. St. James Park. Jadi dia, welcome. Kita kembali lagi buat main di sini. Dan ini dia pertandingan ke-15 berbelik kita. Yang akan langsung bertemu seba Spurs ini. Dan ya, mungkin kalau dari urusan tim ya. Urusan nanti transfer pemain. Mungkin ya, kita pasti ada budget cukup banyak. Dan ya, soalnya kita gak matiin. Eh, kita matiin summer transfer kan. Kita gak beli siapa-siapa. Tapi ya, kita bisa manfaatkan di bursa transfer musim panas nanti. Untuk membeli amunisi baru untuk Newcastle United. Ya, kita pasti ada persaingan buat bisa main di kompetisi Eropa. Minimal kita bisa main di Europa League sih. Karena mungkin ya, di Real Life juga. Eddie Howe mungkin bisa fokusin buat berjuang di kompetisi Eropa. Mungkin buat kualifikasi juga. Dan ya, apalagi mereka katanya Januari bakal jual-jualan beli pemain. Sehingga ya, apalagi kita Januari nanti kita bakal coba melakukan banyak transfer. Insya Allah, kalau bisa duitnya cukup. Tapi ya, kita perlu CM baru sih. Karena sepertinya CM emang udah gue rombak gitu. Tapi kalau buat pertahanan kayaknya belum. Gue simpen dulu aja. Gue sekarang lagi bahagia dengan kondisi squad. Botman udah bagus. Char juga udah tetap solid gitu. Apalagi ya, Bruno Gumayrace juga. Oh ya, mantap banget. Saat membantu sekali deh. Dan ya, mungkin kemungkinan kita pas nanti bursa transfer. Gue bakal coba pake mod Fiverr yang versi Alpha. Karena sepertinya mod Fiverr bakal rilis sepertinya tahun depan. Tapi ya, gue langganan pake yang Alpha. Tapi buat sementara kita pake, gak pake mod dulu. Oke, langsung kita pulang aja disini. Untuk lawan Spurs. Let's see what we can do guys. Karena ini ya, kekenaan lawannya cukup tangguh buat kita. Kieran Trippier start with Matt Target in the fullback posisi. Halo? Aman. And the striker today is... Eh, dioper lagi? Oh, langsung kebobolan rada. Oke, what a start dari Spurs. Gue kira bakal disyuting sama Harry Kane. Itu gue agak ketipu banget sama Los Celso. Los Celso bukan itu. Well, let's see this again. The vision to play this through ball is superb. Itu Kulusevsky. Gila juga sih. Iya, shock power bagus juga Kulusevsky. Ya, good job. Conte. What a start dari Spurs. Langsung ngegas juga buat mainnya Spurs ya. Langsung, ayo. Supaya kita bisa bales Spurs. Wow, kasar. Hummingson langsung dapet kartu kuning. Hapten dia dijadiin sini. Aneh. Padahal Harry Kane main lho. Oke, nice. Joe Linton. Bagian lagi Joe Linton. Oh, come on. Almiron masih keblok. Ada Harry Kane. Oke, Harry Kane mungkin bakal cari orang sepertinya ke wing. Ada Hummingson yang kosong banget di sini. Tidak ada orang sama sekali. Terobosan bagus dari Harry Kane. Oh, oke. No, penalty dulu. Ya, ini kayak Hummingson yang juri. Dan penalty. But, patah sudah dapet kartu merah. Oh, no. No, 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 no. Ini start yang buruk buat Newcastle di sini. Oh, my God. Tapi itu, sumpah. Peluita telat banget dari wasit. Arusnya udah... Dari kapan? Dari Kane. Oh, nice. Sneak pop. Oh, gila, gila, gila. Kita belum pernah kebobelan penalti lho di sini. Hebat juga deh. Tapi ada kemungkinan kita bakal bisa kebobelan. Oke, Joe Linton kalah bodi. San Maximan. Let's go. San Maximan. Lengah aja. Isak. Isak! Yes! Tertipu mereka semua. Alexander Isak. Luar biasa sekali video shake-nya. Dan itu San Maximan juga. Crossing-an yang sangat luar biasa. Mereka, ya, tertipu dengan San Maximan di situ. Satu sabak, kita sampai kedudukan. Kita di situ tanpa Sven Botman. Kemungkinan besar, kita sebelum lihat replay-nya, gue bakal coba mundurin Gumarais. Ya, mungkin. Paksain jadi CB. Tapi kita lihat ya. Ya, tanpa Sven Botman kita di sini. Ya, itu si Davinson Sanchez udah maju duluan. Didimin kosong, soalnya itu Isak. Yang jaga cuma ada si... Eric Dair dong. Boom. Easy. Easy goal dari Isak. Sepertinya pasti jadi top scorer dia. Mantap juga. Semakin membuktikan dia striker tajam. Oh, nggak dilihatin dia. Ya. Gue nggak tahu berapa goal, soalnya. Soalnya ini persaingan top scorer juga ketat banget loh. Baru awal-awal musim padahal. Belum sampai ke Januari gitu. Oke, oke. Soalnya kasar juga deh. Kartu merah lah itu. Nggak, oke. Thank you, was it. Itu harusnya kartu merah loh. Kartu kuning kedua. Oh my God. Mihak ini mereka. Itu harusnya kartu merah. 100% loh. Oh my God. AI. Doing AI things. Oh, intercept. 5 back ya mereka mainnya. Oh, jadi problem buat kita. Ikutin Chelsea mereka ya. Taktikin 5 back. Oh, Isak. Oh, ya. Masuk keberadaan sebaik Davison Sanchez. Sebenernya mereka fair sih kalau bisa 10-10. Tapi tidak di sini. Wasit lagi memihak. Ripier. Itu well-deserved rate sih. Gak tau menurut kalian. Tapi well-deserved rate. Itu soalnya ya kontaknya juga kenceng banget gitu. Ini bakal langsung coba buka ruang. Oke, Spence. Tapi nice interception disitu dari Joy Linton. Oke, Danburn. Hati-hati. Danburn mungkin over dulu. Nice. Sikit Ripier. Ripier sharing long stuff. Ada Almiron. Over the top yang luar biasa. Almiron. Oke. Mungkin gue bakal coba cut inside. Oh, iya, iya. Kepantul ternyata. Boomer Es terlalu maju sih. Lalu banyak saloper dari pk. Boomer Es. Dari center back. Dia multifungsi sekarang. Efek kita punya 10 pemain. Newcastle moving the ball forward. What can they do from here? Oh, Joy Linton. Joy Linton. 1-1 disitu with Newcastle. Luar biasa, luar biasa. Pergerakan pemain luar biasa. San Maximan disitu. Kembali. Untuk, ya, membuat Spence bingung. Lihat nih permainannya. Davinson Sanchez dibikin bingung lagi sama dia. Dia langsung ngepress di dua orang soalnya. Bingung dia. Ternyata, ya, Joy Linton dibikin kosong, gila. Joy Linton, midfield rasa striker sih, bener dia. Gak salah sih, dia diubah posisi, ya. Semenjak dia main jadi striker itu kayak, buset, aneh banget, gitu. Pas awal-awal dibeli sama Newcastle. Mahal lagi kan dibeli. 40 jutaan, sih, gitu. Tapi, ya, kualitas dia ternyata terbukti. Dia bisa jadi CM, gitu. Bagus juga. Fungsinya jadi bagus, gitu, dia. CM yang hobi cut inside. Jadi, sekarang Joy Linton juga mainnya bagus, loh. Newcastle emang lagi GG-nya, gitu. Kuda hitamnya Premier League musim ini. Ya, mungkin kebantu sama biaya, ya, tahu. Tapi, well. Cep, soalnya gak dapet. Merah lagi awas, loh. Kalau dapet merah ini, was it, nih, hat banget. Isak kebedahan. Uang dulu aja langsung ke depan. Karena, ya, itu dia. What's second half? Kita langsung lanjut. Half time whistle, dan, ya, kita cukup unggul. Sepuluh tahun sebelas. Wasit agak mihak. Tapi, di sini, ya, San Maximen ngebuktiin banget di pertandingan ini. Alixard Isak, yuk kembali buat mencetak, loh. Luar biasa. Padahal, ya, di episode sebelumnya dia, mungkin beberapa pertandingan terakhir, dia gak nge-goal-in, kan. Sampai akhirnya dia kembali buat nyetak, loh. Itu dia, 1-2 update buat di 45 menit di halftime ini. Newcastle sementara unggul. Oh, refernya Anthony Taylor, pantesan, nih. Ada rada-rada, tuh, sih, Anthony Taylor, tuh. Oh, shit, asli, was it? Oke. The Magpies masih unggul satu gol dari mereka. Ya, kalau misalkan mungkin gak tau panggilan Newcastle apa, tapi nickname mereka. Kan kalau MU, The Red Devils lah, atau apa. Kalau Newcastle, The Magpies. Kalau fansnya namanya Toon Army. Ya, sama kayak Arsenal kan, The Gunners. Terus fansnya namanya The Gunners. The Gunners kan, bener? Ya, gitu. Ya, ada nama fansnya juga, gitu, khususnya. Oh, padahal Ishak kosong tadi. Mending gue terobosan tadi. Kayak di Suma, disitu tadi. Motong bolanya bagus juga. Oh, nice. Gumarayas. Multifungsi banget. Ya, Spursmen agak pressing tinggi banget. Tep. Tanganin possession ini dulu, ya, guys. Suma. Gak ada yang mau maju, oke. Gue kembali kaget di Legend-nya. Gue tadi buat trouble. Gimana Albiron to get offside tadi. Sumaksiman. Atau target. Oh, oke. Kepotok terlihat. Oh, good. Good banget tadi. Dari target. Ini Harry Kane kok bisa lari? Gila, 2 men juga. Oh, dikebelakangin lagi. Ditipu gue. Oh, nice. Gumarayas. Ya, gue gak tau. Takutnya gue salah oper. Mending gue buang aja. Oke. Spence ditarik luar. Buat dimasukin sama... Berisik. Berisik juga bagus defense ini. Dia soalnya dijadiin fullback ya. Berisik. Dispurse. Oh, nice. Oh, nice. Nikpok. Good. Oke, let's go. Bisa kita counter sih ini. Longstaff. Almiron. Rosing. Isak. Oh, masih ke save sama Loris. Udah bagus sih. Good play, good play. Counter-teca udah bagus banget. Kenapa mouse gue muncul-muncul terus deh. Bagang gue. Itu kenapa penuh banget di kiri mereka dari spence. Mengerti gue. Oke. Termaksimen. Tahan kan dulu. Oke. Oh, no. No, 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 no. Oper. Nice. Offside gak ya. Oh, masih ke save. Gue kira tadi si Almiron offside. Aman terhadap. Sepertinya gue ganti main dulu. Potter mungkin gue kayaknya gak bakal masukin deh. Gue agak kurang yakin deh. Tapi. Tahu bakal. Ya, let's give shot aja coba. Ya, sorry ya. Mungkin gini deh. Julianton gue tuker aja kesini. Nice. Pertahanan. Gue butuh yang solid sih. Gue tau bakal masukin. Tapi last cells kayaknya bakal lebih solid. Kita bakal liat aja. Dua pemain dulu aja deh. Kita liat dulu. Pergantian main. Dua pemain yang langsung kita sekaligus masukin. Mereka masukin PN Emil Hoiberg. Oke. Ini sepertinya mereka bakal full defense. Plus full attacking juga. Dengan soalnya ya. You know. Bakal main 6 back ya mereka. Oke. Last cells sama Jackson Potter masuk. The next Alan Shearer kita. Gue tau kayaknya Gita bakal coba jadiin dia CM-CAM lagi mungkin. Kita coba aja. Hmm. Mungkin gini aja. Gue gak tau bakal terulang lagi kayak Wolves atau enggak. Oke. Dari heading. Bisa sih itu. Cuman kayaknya corner kayaknya di ini deh. Udah gak dibikin OP lagi. Kayak biasanya. Tahu. Pendang apa itu. Terlalu ke pressing sih dia. Under pressure banget. Kurang di composure. Buat Isaac. Oh ada Omiron. Migi. Oh. Kepantu lagi. Kita disini lumayan di nyerang Tottenham terus nih. Ehm. Gini sana. Yuk. Coba. Trippier. Heading. Oh gagal. Oh sponsor dari Spurs ini. Oh no. Oh dear. Harry Kane sini. Harry Kane kok main dewing ya? Oh. Oke. Huhuhuhu. Lewat. Hopper dulu. Sodok dari tengah. Migi. Lari please. Migi kosong. Trippier. Oh ya. Tahu gitu gue oper dulu. Udah bagus banget. Oh no. Kosong. Trippier aja mundur. Kepos. Masing-masing. Mundur guys. Mundur guys. Nice. Wuhu. Mantap. Yes. Gila. 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 10-11 lah. Gila. Ini. Akhir-akhirnya makin tegang juga. Gue takut kebobohan lagi tadi. Tapi Danburn gila sih. Bisa nge-prevent counter attack-nya Spurs tadi. Mantap. 3 poin buat kita. Dan ya. First half kita disini. Ya second half banget kita cukup dominasi lah. First half ya saling. Mereka berbalas goal sih. Berbalas serangan juga. Tapi mantap. Pertahanan ini cukup solid. Tapi kita kurang hokinya. Baru menit awal. Kita telat panas gitu. Langsung diboboh Kulusevski. Menit 4 gitu ya. 3 poin. Let's go. Luar biasa. Lanjut lagi. Lanjut lanjut. Gila. Kita menang. Position cuy. Mainnya tengah lapang tadi gitu. Soalnya di akhir-akhir. Position sukses buat. Berapa tadi? Pas sukses aku. Pended. Pas sukses. 102 dia pasnya. Tapi. Gue gak tau di position akhir. Position akhir. Overall position. Gila juga kita. Position terus gitu. Overall bagus banget. Bagus sih perpadanya ini. Kita. Ya. Spurs soalnya terlalu solid. Pertahanan mereka 5 soalnya. Harusnya bisa kebobohan banyak sih tadi. Kalau bisa. Itu back. Cuman ada 4 ya. Mereka. Tapi ya. Sun Maximan. Terbukti banget jadi. Man of the match ini. Dan. Alex Arisak. Satu goal. Satu goal juga buat. Joy Linton. Mantap. Pertahanan mantap. Next. Kita bakal langsung lower Liverpool ya. Wah gila. Langsung big match lagi nih. Abis itu kita. Soton. Ya ini agak. Gue. Perpendek sih episode-nya. Gak terlalu banyak. Pertandingan yang. Playable highlights-nya juga. Ya. Good good good. Dan burn gila sih. Gak nyangka dia jadi pertahanan terakhir yang. Wah gila. Batas terakhir yang mungkin. Itu kalau bisa gak ada dia. Udah sih. Kelewatan kita. Ya next Liverpool kita. Damn. Ya berarti kalau lawan Soton kita playable highlights. Rester juga mereka ada di. Peringkat bawah kita loh. Iya. Uh gila gila. Ini makin tipis. Ini penentuan. Yang. Bisa. Memucak-i kelasmen sih. Newcastle masih memungkinkan loh. Meskipun kita udah kalah dua kali ya. Itu juga dua kali. Lawan tim besar semua. Ini cukup membantu sih. Playable highlights. Sejujur. Pas main di episode 1-2. Tapi kita gak tau nih. Lawan Liverpool gimana. Kita lihat saja. Pembuktian. Untuk Eddie Howe. Oke. Beda satu poin sama Liverpool. Mereka di. Kelasmen atas. Ini lana mereka. 4-3-3. Gue gak tau nih. Biasanya Liverpool tuh main suka. Persing-persing gak jelas nih. Joe Linton sepertinya gue harus cadangin dulu dah. Sorry Joe Linton. Mungkin gue mainin longstuff lagi. Botman. Gue ganti sama Lascells dulu aja deh. Kayaknya mungkin aman segini. Sama setelah lagi tadi Anderson main. Ya mungkin gini. Mungkin Potter nanti aja dulu. Gue mungkin mainin longstuff lagi. Gue simpen. Dan kemudian kit dah. Gue bosen. Lihat apa? Pake baju hijau mulut. Mending pake yang ini. Blacktoon biasa. Oke. Kita harus play match. 4 menit. Main di Anfield. Ultimate difficulty. Let's go. Anfield. Here we go. Kita bakal melihat kondisi fans mereka disini. Fans Newcastle. Dan ini stadion dalam Anfield. Ya entah kenapa. Gue kalo pake hypermotion demen banget. Lihat cutscene gitu. Kayak fresh banget. Karena ya di FIFA 22 kita gak dapet ini gitu. Di versi PC gitu kan. Tapi akhirnya pas versi PC ya mengerasakan next gen. Wuh gila. Cutscene bagus banget. Tapi gak ngelag juga gitu. Tapi please. Jangan bikin ngelag juga gitu. Ya soalnya Anfield salah satu stadion paling detail. Di FIFA 23. Maksudnya di scan ulang deh. Mereka. Oke jadi dia. Penentuan siapa yang akan memuncaki kelas pen. Setelah pertanian ini. Kalo sabah-sabah draw berarti City menang naik. Naik City. Iya naik City. City gak tau ya. Mereka bakal menang atau draw atau apa. Jadi dia Ian Rush. Ivo nya. Ya soalnya kalo winter kita banyak pertanian big match disini. Yang mungkin agak sedikit risk kan. Banyak resiko juga mungkin dari pemain yang injuri. Setelah pemain bakal habis atau apa. Ya ini menjadi problem utama buat kita. Terutama pertandingan Desember kita isinya big match semua. Ya. Itu dia. Oh Arthur Tumben di starting ini. Oke. Mungkin kita langsung mulai saja untuk kick off dari Newcastle United. Let's go. Ayo The McPice. Penentuan buat bisa memucaki kelas men Liverpool juga. Oke. Baru nya mulai cuy. Amiron. Migi please. Are you injuri or not? Kita liat dulu. Cross check lagi. Gak aman dia. Cuman lebay dong. Guling-gulingan. Belum nyerang langsung. Udah berharap ada chance. Oh. Maximan. Backnya Liverpool pada terdiam terutama Virgil van Dijk disitu. Dan melihat langsung San Maximan. Memegang bola pencetak gol. Langsung. Luar biasa dia. As dari Isaac. Gue tadi kalau bisa shooting pake Isaac susu. Gue kesalahan van Dijk sih pasti disitu. Tapi ya gue punya second option situ. Off aja langsung untuk cari. Alan San Maximan. Virgil van Dijk cuma terdiam doang disitu. Mantap. Berapa gol dia? 5 gol. Tapi. Dia asis cukup banyak juga sih buat San Maximan. Kontribusi golnya mantep banget. Itu dia. Ayo. Start yang bagus dari Newcastle. Wow. Migi. Malah berantem sama Robertson. Oh. Gue mau keingin resep tadi. Oh. Iya. Gue mau ngeblok tapi udah gak keburu itu tadi. Langsung Muhammad Salah disitu. Gue kira. Iya nih. Lihat. Gue kira Darwin langsung nyuting kan. Dia mau muter back gitu. Tapi ternyata yaudah gue di min kebuka aja. Ya itu kesalahan dari gue sendiri sih. Gue malah ngasih. Salah celah. Yang. Itu. Spacey gede banget. No thing I can do. Awalnya udah mau ngeblok sih. Cuman kayaknya udah gak aman tadi. Udah gak keburu. Oke. Oper lagi. Ke train Alexander Arnold. Juragan Kolong. Oh no 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 no. No. Oh. Gila. Arthur loh. Itu yang ngulin. Arthur belum pernah main deh. Gue dibobol sama. Pemain. Lone yang bisa dibilang. Lone gagal loh. Oh gila. Liverpool baru langsung panas mereka. Sejak langsung dibobol di awal. Kayak kayak kita tadi. Baru ke trigger gitu. Bilok. Belakangnya dulu Migi. Ishak kosong. Shoot. Aduh. Controller udah bagus sih. Tapi ya good save dari Allison. Musung girecep juga. Lihat pula disitu. Yo press. Thanks as always to Alex Scott. It's been a really good display from them so far. Awas. Eh eh hampir ya. Hampir. Uh. Hampir saloper gue. Nice. We lock. Lari dulu. Aduh ditarik semua Robertson dong. Oh no. Uh. Saloper. Aduh. Gak ada. Gak ada tenang. Loh itu opernya. What? Nice. Ditekel lagi dong berkali-kali deh. Eh eh eh. Di intercept lagi. Nama keubolan sih. Defending. Masa intercept mulu tuh kan kerjaan ini. Nunesnya sampe mundur gila. Apa-apaan ini. Gila-gila Liverpool. Ya ini Robertson yang lagi berantem nih sama Almiron. Dia. Di marking terus dari tadi. Dari walau pertandingan sih. Si Miguel Almiron. Praditya Dika dipresi terus ke Robertson. Oke. Kartu. Ya Liverpool udah ngegas. Kita gasin balik. Buh. Tau kan. Sekali-sekali kena tackle-tackle lagi. Udah main kasar semua. Udah grudge match sih deh Vicks. Main Liverpool yang udah ngepressing abis-abisnya. Dia stamina belum abis-abis nih. Aneh juga ya. Ah tiang. Tidak apa. Mister pinggir. Do 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 do. Ayo. Duh si Fabinho bikin bingung lagi tuh kan. Terus ya belakangin terus sok. Kayak terus terus sok. Puter-puter aja terus sok. Jebelin deh. Nah udah ini mah. Tunggu kan. Nyebelin deh. Mau kemana aja sih pemainnya gila. Kiran gue ini ketipu gitu. Nyebelin deh. Semua gara-gara Fabinho sih. Oh iya dia. Tau ada celah disitu. Damn. Nih 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 nih. Mulai nih. Lihat nih. Mulai nih. Mulai nih. Mulai nih tuh kan. Puter-puter aja terus gue disitu. Sampai gue bingung sumpah ya tuh. Gue gak peduli. Gue gak mau live. Play goal ya. Yuk. Eh. Nah. Oke. At least. 4-2 gak keliatan kebantai banget. Malah seleberasi oke. Lupa ganti pemain lagi Oke, ya ini Udah gak ada harapan, cuman gue Hah? Kok ilang? Oke Ya udah gak ada harapan sih Cuman ya gue gak mau keliatan banget Kayak ke bantai gitu Uh, oke Gak free, ah free kick dulu ya pasti Oh gak for that Ih lah, Nipo banyak banget penyelamatan Ya harusnya kayaknya udah 82 sih fix Cuman, ya Untung Liverpoolnya lagi baik Oh oke, kalah lagi kita Ketiga kalinya Pasal di relive, mereka draw ya Newcastle on Liverpool tapi Kita rematch nanti abis ini Kita, soalnya akhir Desember ketemu lagi kan Nah kita rematch nih Kita liat nih di St. James Park nih Oke, part 2 Salah Fabinho Darwin Emot Nunes Atau Andy Carroll Uruguay Menyulitkan kita disini Damn Oke dan Manchester City mereka ngebantai ya Kita drop point disini Tapi Leicester mereka kalah sama Arsenal Thank God for that Standing Masih stay di top 5 dong Karena Leicesternya kalah mereka Tapi West Ham kalau misalnya menang mereka Cuman ya Duduk di peringkat tempat Tapi emang gitu sih Kalau misalnya kalian tadi lawan tim yang high pressure banget ya mainnya Kalian harus perfectionist banget Sumpah kalau dalam urusan passing Cuman sayang gue punya skill issue Jadi problem is passing Jadi suka salah mulu Mungkin ya gue jadikan cadangannya dulu disini Potter gue mainin Joy Linton Mungkin gue gantiin What Long Stuff disini Atau gini aja deh Mungkin ntar Potter gue jadikan disini Saatnya gue mainin Mana dia tadi Wilson Nah ini dia Wilson main Lascells Karius main biarin Gue mainin Karius lagi Oke St. James Park Kita bakal main pake playable highlights Let's go Oke welcome back St. James Park Ini akan menjadi pertanyaan terakhir Tapi gue playable highlights Jadi Ya itu dia Oke Newcastle bertemu sama Southampton Tapi ya Next Soalnya next game kita disini Lawan Leicester Yang Leicester mungkin merupakan tim Saingan kita Buat bisa main di zona Eropa mungkin Ya sebenernya kita saingannya banyak sih Karena poinnya masih deket Leicester, West Ham, MU Chelsea juga Jadi ya masih Persaingan ketat banget Cuman ya Next time Kita bakal coba rematch Lone Liverpool Mainnya di Homeground kita St. James Park Alright Langsung kita boleh kick off Z dari Calum Wilson Newcastle Kita coba buat main playable highlights Kadang playable highlights tuh Ada momen nyebelinnya sih Yakin gue ini kenapa Kurus orang maus gue pindah-pindah sendiri deh Oke Ya ini Menyerang Good Langsung kepotong Oh corner kick Langsung gila Baru 2 menit loh 5 menit 2-3 Sekarang 25 Ya playable highlights tuh Kadang nyebelin sih Kalau bisa kalian main Ya Pakai Salah hopper lagi Ya kalau bisanya Playable highlights full Maha momen nyebelinnya banyak Ini free kick ya Free kick opportunity Ini kemana mau masuk Bapak Luar nendangnya dari sini Mending gue hopper Ini mah Nih jelas banget Oke Burn Ya playable highlights Emang kadang ngebantu Kadang enggak Ada momen-momen tertentu ya Jackson Oh Jackson F.T.A.go Sorry Jackson Potter Akhirnya bisa goldin lagi Saya berhasil cacing Langsung dia Mantap Itu ya Kadang ngebantu Kadang enggak gitu Tapi mantap Jackson Jackson Tapi rata-rata Gualin dicetak Kayaknya enggak Baru dua gue Gualin dicetak Baru Guglin Di playable highlights Belum pas di Game yang gue mainin Gitu Tuh kan kursor gue Belik lagi ke tengah Perlu enggak Ngapain Kursor mouse gue Ngegang gue recording Emang Press Nice Masuk kelahan kendala Oh penalti Kita bikin brace Mungkin Buat Potter Ya gue tau ini Dia anak emas Tapi whatever boy Oke Potter Kiri Nice Ketipu deh Nice Jackson Potter The next Alan Shearer Sebenernya Dia bisa jadi main di CAM Tapi kita coba aja Frazer Dapet Oke Solo run Tapi Gue udah Is Tertanya main Sip Jackson Eh Kejauhan pak Oke full time 2-0 Sebenernya Ya kita Mesti ada chance Tapi at least Jackson Potter Sangat beruntung Sekali disini dia 2-0 Dan 3 poin Buat kita Jackson Potter Dapet brace Home ground talent kita Yang bisa dibilang The next Alan Shearer Gitu kan Ya sebenernya Dia bisa jadi CAM Atau apa Atau winger Cuman Kayaknya dia Di CAM lebih bagus Mantap Jackson Soalnya gak Tiap dia main di playable Hits Pasti mainnya bagus Ketimbang gue main In full gitu Kalau main di main In full Dia ada chance Buat ngegolein Tapi itu selalu gagal Gitu Kayaknya tadi Lawan Spurs Terus sebelumnya Pas lawan Sebelum Sebelum Chelsea kemarin Di episode kedua Bukanya Oh Brentford ya Lawan Brentford Itu dia harus Bisa ngegolein lagi Tidak disini Tidak sekali Oke Jackson Mantap May of the match Untuk kedua kali ya Kayak di playable highlights Liverpool gila Seitu ngebantai Chelsea semakin drop point Disitu Manchester City semakin Di atas kita Oke Ini dia berarti full Ininya Liverpool Manchester City Ya kita masing-masing Beda 2 poin 4 poin sama Liverpool Kita bedanya Pokoknya di atas-atas kita Disitu Dua tim di atas kita Manchester City sama Liverpool Baru kalah sekali doang Gila sih Gold diversanya Liat rajin ngebantai Mereka 25 Gold diversanya Ini apaan deh Gila juga Top scorer Kita bakal update dulu ya Top scorer player stats Kita lihat Salah 16 goal Gila Haaland 14 goal Dan Newcastle Ada Alexander Isak dong Pesaingannya Cuman Ya Emad Ronald Sama Kane Mantap sih Isak Masih rajin ngegolein Tapi itu dia Gue bakal cek dulu Buat urusan Tadi goal Isak Jadi top scorer Oke Willock 2 goal Potter 3 goal Efek tadi Semua goal yang dia catat Di playable highlights Abiron 3 goal Maksiman 5 goal Tapi kalau dari buku Sisi goal dia Bagus banget deh Oke Mungkin kalau dari development Isak lagi on fire Potter juga lagi on fire Gue pengen ubah dia di cam sih Tadi udah gue Utak-utak Karena kalau bisa cam Dia kayaknya bisa naik overall sih Gue agak yakin Kalau dari stats juga Lumayan dia Lumayan dia Buat jadi cam Harusnya bisa Dari pas cam Nanti gue ubah lagi jadi striker Gimana deh Kita coba aja Oke Mungkin gue langsung Akhirin dulu jadi episode ini Karena next episode Kita bakal langsung Fokus Untuk lawan Ya The one and only Leicester City Dan Oh beda poinnya Jalan langsung lima mereka Kiran masih Deketan sama kita Tapi ternyata Udah jauh kita Sama mereka Ya Persaingan Masuk ke Mungkin Kompetisi Eropa Atau di zona Eropa Semakin Agak ngejauh Mungkin Karena Ya pada drop point juga Saingan kita Kayak Chelsea MU aja liat Jatoh banget ke 12 Arsenal juga Ke 11 Gila jatoh banget Brantford Ya ini persaingan Deketan dari sini Masih ketat sih Oke Mungkin gue akhirin dulu aja Kita next episode Langsung kita fokusin Untuk lawan Ya abisin Full bulan Desember ini Jadi kita bakal mainin Tiga pertandingan Satu playable Kayaknya Leicester gue lawan Brighton ini gue playable Dan Chelsea Dan nanti ada rematch Lawan Liverpool Kita tunggu aja San James Park Liverpool Ajak rematch Yang penting Ya kita bisa Coba menangin nanti So oke Mungkin gue akhir dulu aja Thank you very much Buat yang udah nonton Thank you juga Buat support kalian Yang udah ngikutin Carreport Newcastle ini Coba buat di like Share Dan subscribe mungkin Ke channel ini Yang buat kalian Penikmat Carreport Atau mungkin Content Rebuild lainnya So yeah See you next video Take care And bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax